Intro Sementara itu, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan ketersediaan bahan pokok Jelang Idul Fitri maupun Pasca Idul Fitri 1442 Hijriah dalam kondisi aman. Kenyati ada sejumlah komoditas yang sedikit mengalami kenaikan, lantaran permintaannya cukup tinggi mendekati lebaran. Jelang dan Pasca Idul Fitri 1442 Hijriah ketersediaan bahan pokok di wilayah Kalimantan Selatan dipastikan masih dalam kondisi aman atau mencukupi. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Bir Hasani, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama tadi. Menurut Bir Hasani, bahan kebutuhan pokok seperti gula dan tepung toknya di tingkat distributor cukup banyak. Untuk gula saat ini dari sebelumnya hanya 3.500 ton, kini stoknya mencapai di atas 4.500 ton. Begitu juga dengan stok tepung mencapai 6.500 ton. Sementara komoditas bahan pokok lainnya seperti daging beku juga cukup banyak, baik di tingkat pedagang maupun di bulog sebagai penyalur. Insya Allah kita aman, saya lihat stok daripada distributor kita cukup tinggi di luar dari kebiasaan, bahkan di luar dari sebelum bulan Ramadan. Seperti gula biasanya di distributor itu hanya di kisaran 3.000 sampai 3.500 ton biasanya. Sekarang sudah di atas 4.500 ton. Jadi gula aman insya Allah. Kemudian yang lainnya juga demikian, tepung biasanya banyak permintaan dalam air raya. Itu tepung banyak sekali mencapai 6.500 tonan. Jadi banyak. Kemudian daging, juga daging beku juga banyak. Baik itu di bulog maupun di pedagang. Kemudian bawang merah itu juga lumayan banyak. Berdasarkan data minggu lalu saja kami sudah 300 ton. Itu baru di tingkat pedagang besarnya. Kalau yang di pedagang-pedagang kecil itu tidak kita data. Kesimpulannya insya Allah aman saja menghadapi Idul Fitri, bahkan setelah Idul Fitri. Terkait adanya sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan jelang Idul Fitri, seperti daging ayam dan daging sapi, hal itu tak mempengaruhi stok. Kenaikannya biasanya hanya berlangsung tiga hari sebelum lebaran. Hal itu dipicu lantaran banyaknya permintaan terhadap komoditas tersebut. Meski demikian, Bilhasani menjamin kenaikan masih di tingkat wajar dan tidak terlalu memberatkan konsumen atau pembeli. Mohail Bancar TV